Al-Fatihah 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 Rasa takut yang terpuji itu Bukan hanya sekedar Ucapan lisan belaka Akan tetapi Rasa takut yang dimaksud Disini Rasa takut yang membawa Orang tersebut Membawa pelaku Rasa takut tersebut Untuk mencari tahu Ya Apa sebab-sebab Yang bisa menjerumuskan seseorang itu Kedalam kesyirikan Ya Apa perantara-perantara Yang bisa Membuat orang itu Masuk kedalam kesyirikan Ya dia belajar Itulah yang disebut dengan Rasa takut Ya bukan sekedar Ucapan Saya takut Terhadap kesyirikan Bukan itu saja Akan tetapi Lebih dari itu Rasa takut Yang menyebabkan Ataupun yang membawa Orang tersebut Untuk Mempelajari Hal-hal Yang bisa Menjerumuskannya Kedalam kesyirikan Ya jadi Itu yang dimaksud Di dalam Hal ini ya Rasa takut akan Kesyirikan Ya insyaallah akan kita sambung Pembahasan ini setelah Jadah berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillahi amma ba'du Kauh muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barusan kita sebutkan bahwasannya Rasa takut akan kesyirikan itu Yang dimaksud adalah Rasa takut yang membawa Ya kepada Seseorang Untuk dia Mencari tahu Untuk dia menggali Informasi apa saja Hal-hal Yang bisa menjerumuskannya Kedalam kesyirikan Itulah yang dimaksud dengan Rasa takut itu Ya jadi Rasa takut yang memiliki efek Yang memiliki Bukti nyata Ya Jadi Kalau kita melihat Ada orang-orang yang mau bertanya Mau mencari tahu Ya Apa sebab-sebab yang bisa Membawanya ke dalam kesyirikan Baik yang besar ataupun yang kecil Maka Ini adalah salah satu tanda Bahwasannya dia itu Takut akan kesyirikan Namun apabila Seseorang itu Ya Dia mengucapkan bahwasannya Dia itu takut akan kesyirikan Tapi Tak tampak darinya Dia itu Mau mempelajari Ya Hal-hal yang dapat menyebabkan Seseorang itu Terjerumus ke dalam kesyirikan Maka ini perlu ditanyakan Rasa takut dia Ya Kemudian yang berikutnya Penulis menyebutkan Hatta yah Dharaha Wa yahhmilaha Aydhan ala tadarru' Ilallahi Subhanahu wa ta'ala Kemudian rasa takut Yang dimaksud itu juga Adalah rasa takut Yang membawa Ya pelakunya itu Ya orang yang takut itu Untuk dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang dikatakan Rasa takut yang benar Ya Yaitu yang membawanya Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengikhlaskan segala macam Bentuk Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wal ibtihal ilaihi bi'ayu jannibahu syirka wa asbabahu Demikian pula rasa takut yang benar itu adalah Rasa takut yang membawa seseorang itu Untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Menjauhkannya dari segala macam Bentuk kesyirikan Demikian pula Sebab-sebab yang bisa Menjerumuskannya ke dalam kesyirikan Ya sebagaimana Ini telah dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam Qala Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam Telah berkata Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Wajanubani wabaniya anna budal asnam Ya ini adalah doa Nabi Ibrahim Ya Bahasa Nabi Ibrahim pernah berdoa Wajanubani wabani Ya jawakanlah aku ya Allah Dan anak keturunanku anna budal asnam Dari beribadah Terhadap berhala-berhala Ya maksudnya adalah Inilah rasa takut yang benar itu Rasa takut yang dibarengi dengan Amalan Bukan sekedar rasa takut Yang diucapkan Dilisan belaka Ya Jadi rasa takut itu memiliki bukti nyata Memiliki ya amalan Ya hasilnya itu apa Dari rasa takut yang ada pada dirinya Ya bisa jadi Tadkala orang mengucapkan dia takut terhadap kesyirikan Hanya diucapkan saja Ya bisa jadi dia itu tidak takut terhadap kesyirikan Ya Jadi timbangan rasa takut itu yang benar kata penulis adalah Tadkala rasa takut itu Membawa dirinya untuk Ya mencari tahu Apa hal-hal yang bisa menjerumuskannya ke dalam kesyirikan Demikian pula Rasa takut yang menyebabkan dia itu Berdoa Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjauhkannya dari Dari kesyirikan Kemudian Permasalahan yang berikutnya Yang perlu kita tekankan juga Bahwasannya Aneria minasyirik Ya Setelah kita sebutkan bahwasannya Syirik itu Ya terbagi menjadi secara umum Terbagi menjadi dua Syirik besar Dan juga syirik kecil Ada peneria Ya itu Kategorinya Ya masuk ke dalam Syirik juga Ya walaupun dia itu Kategorinya syirik kecil Ya Apabila dilakukan oleh seorang mu'min Ya sebagaimanapun Menulis-menuliskan Ria Itu termasuk Kesyirikan Syirik kecil Apabila dilakukan oleh Seorang mu'min Adapun ria yang dilakukan oleh Orang-orang munafik Itu dia disebut dengan Ya syirik yang besar Ya syirikun akbar Li'annal munafikin Aslamu li'ajrid dunya riaan Kenapa? Karena orang-orang munafik itu Mereka masuk ke dalam islam itu Tujuannya Dunia Tujuannya supaya Dilihat orang Karena ada orang Yang melihatnya Dia masuk islam Kalau tidak Pada dasarnya dia tidak Tidak mau masuk ke dalam islam Ria'uhum ria'un akbar Yukhriju minal millah Li'annahum daqalu fil islam nifaqan Jadi ria mereka Orang-orang munafik itu Ya ria yang model besar Ya ria akbar Dan ini mengeluarkannya Dari islam Ya mengeluarkannya dari Dari islam Karena mereka itu Masuk ke dalam islam itu Ya nipaksar Nipaksar Tidak secara Ikhlas secara Totalitas Ya baik Dari hati Dan dari lisan Ya jadi intinya Permasalahan ini ya Ria ini Permasalahan yang sangat berbahaya Ya dia terkategorikan dalam Syirik Ya walaupun syirik kecil Dan di dalam Ya kaedahnya Baru saja Syirik kecil itu Menghapuskan Amalan yang Membersamainya Ya para ulama telah Mendefinisikan Perbedaan antara Syirik besar Dan syirik kecil Ada pun syirik besar Apabila dilakukan Oleh seseorang Itu membatalkan Menghapuskan Semua amalan Yang pernah dilakukan Di muka bumi ini Ada pun syirik kecil Dalam hal ini Seperti Ria Ya Ria itu Adalah seseorang Melakukan amalan Supaya Dilihat orang lain Dan Ya dia dipuji Maka itu Menghapuskan Amalan yang Membersamainya Saja Ya ini maksudnya Ketika dia Sholat subuh Dia Ria Maka sholat subuhnya Sajalah Yang terhapus Pahalanya Insya Allah Insya Allah Akan kita sambung Pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Ya Mabadu Kaum muslimin Yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita Telah kita sebutkan tadi Bahwasannya Ya Ria itu Termasuk dari Kesirikan Amalan Kesirikan Ya Jadi Jangan dikira Kita takut dari Kesirikan itu Hanya sekedar takut Ya tidak mungkin kita itu Menyembah berhala Misalnya Tidak mungkin kita sujud kepada Patung-patung Takut juga kita Terhadap Ria Ya kita harus takut terhadap Ria itu Terjerumus ke dalam Ria Penyakit yang sangat Berbahaya ini Syirik ini Walaupun kategorinya Syirik kecil Ya Dan syirik kecil ini Menghapuskan amalan Yang Membersamainya Ya Kemudian yang berikutnya Yang perlu kita Tekankan Anahu akhwafuma Yukhwafu minhu Alas salihin Ya bahwasannya Ria ini Sangat ditakutkan Terjangkiti Ya Kepada orang-orang Yang soleh Ya Zalika li anna ria Qad yaglib alas salihin Bi khilafi fitnatil masihid Dajjali anna hum Arafu alamatahu Awa alamatihi Amriya Fayakhfa Ya Karena memang Ria ini Condong Bisa menimpa Orang-orang yang soleh Ya Kemudian Di dalam sebuah hadis Wa lihada qawla Akhwafuma akhwafu alaikum Asyirkul asgar Ya Nabi SAW mengatakan Ya Menyampaikan Pesan ini kepada Para sahabatnya pada waktu itu Akhwafuma akhwafu alaikum Asyirkul asgar Yang paling aku takutkan Menimpa kalian Ya Itu adalah syirik kecil Ya Disebutkan itu adalah Ria Ya Ketika seseorang melakukan amalan Dan tujuan dia melakukan amalan itu Supaya Ada yang melihatnya Dan dia mendapatkan pujian Dari amalan tersebut Ya Ini Sangat Ya Mungkin terjangkiti Kepada orang-orang soleh Maksudnya orang-orang yang Banyak melakukan amalan Ya Banyak melakukan Ibadah Ya karena dia Telah melakukan Ya Banyak Kegiatan-kegiatan yang ini bisa Menimbulkan Ya Rasa ingin dipuji Berbeda dengan orang-orang pelaku maksian Karena mereka tidak Ya tidak memiliki sesuatu yang Bisa dibanggakan Ya Oleh karenanya Penyakit yang satu ini sangat ditakutkan Ya terutama bagi mereka Orang-orang yang Memiliki amalan Orang-orang yang gemar Yang melakukan Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian disebutkan Nabi SAW Kata Nabi SAW Maukah aku kabarkan kepada kalian Sesuatu yang aku takutkan Bahkan lebih aku takutkan Menimpa kalian Daripada Fitnah Ya Dajjal Maka kata para sahabat Tentu ya Rasulullah Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Yaitu Syirik yang tersembunyi Maksudnya apa Ayyaku marrajulu Yusalli Fayuzayyin Solatahu Lima yara min nadhari Rajulin Ya Nabi Mentafsirkan sendiri Apa yang dimaksud dengan Syirik yang tersembunyi itu Yaitu Tadkala seseorang itu Berdiri hendak solat Kemudian dia menghias-hiasi Memperindah solatnya Karena dia tahu Disana ada orang yang melihatnya Ini adalah satu Amalan yang Ataupun satu perbuatan Yang paling ditakutkan Nabi SAW Tertimpa Pada diri sahabat Ya Yaitu Tadkala seseorang Menghiasi ibadahnya Tadkala ada orang yang melihatnya Dalam artian Tadkala tidak ada orang yang melihatnya Dia ibadahnya biasa saja Hati-hati ini merupakan Ya Salah satu tanda ria Ya Dia ingin Dilihat orang lain Adapun sum'ah Ya Dia ingin Ibadahnya itu Didengar orang lain Yaitu sum'ah namanya Seperti orang yang Membaca Al-Quran Ya Atau dia menjadi seorang imam Lantas kemudian dia pun Memperindah suaranya Ya Ya Bukan ikhlas tujuannya Namun karena Ingin Didengar Suaranya Oleh orang lain Ya Hati-hati Ya Ini merupakan Ya Salah satu bentuk ria juga Ya Yang dapat menghapuskan Amalannya Ya Maka kita harus takut terhadap Yang seperti ini Ya Yang sangat mungkin menimpa kita Ya Ya Dan dia adalah amalan Ataupun perbuatan hati yang Banyak orang Ya Tidak Berhati-hati Terhadapnya Ya Ria itu Kapan saja Bisa datang Ya Penyakit ria itu Kapan saja Bisa datang Sebelum dia beramal Bisa datang ria Ketika dia beramal Bisa datang juga ria Demikian pula setelah dia beramal Bisa datang itu ria Oleh karenanya kita diperintahkan untuk menjaga niat kita Mulai dari Ya sebelum kita beramal Ketika kita beramal juga kita jaga hati kita ini Ya Ketulusan kita dalam beribadah kepada Allah ini harus kita jaga Ya Dan tentunya Syaiton tidak tinggal diam Dia terus Membisikkan Bagaimana kita ini supaya terjerumus ke dalam Permasalahan yang satu ini Supaya kita dapat Ya ingin mendapatkan pujian dan Semisal dengan itu Maka Seorang muslim Seorang yang bertahid Dia itu harus Berusaha untuk Membantah Ataupun membersihkan penyakit itu Tadkala dia beribadah Tadkala dia sholat Kemudian datang Bisikan-bisikan Supaya Memperindah ibadahnya Yang dengannya dia pun Mendapatkan pujian Maka Seorang muslim Dia harus Berijetihat Untuk membersihkan hatinya Ya dari penyakit ria itu tadi Kemudian Tadkala dia selesai melakukan ibadah Sudah Seton pun masih terus Ya Membisikkan Ya Contohnya ketika seseorang setelah selesai Berimpak Selesai sudah Ya Namun bisa jadi dia mendapatkan bisikan-bisikan agar Ya mengabarkan Impaknya tadi Amal sosialnya tadi Ya didokumentasi Disebarkan Ya hati-hati ini bisa terjerumus Ya dalam penyakit satu ini yaitu ria Ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita Ya dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini Ya demikian yang bisa kita sampaikan Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 金